hai oke welcome to back the channel Oke guys hari ini gue mau review mengenai sparepart Hino yang asli jadi sparepart Hino yang asli itu dia dibuat di Jepang namun kalian harus tahu juga bahwa sparepart Hino part Jepang ini memiliki tiga standar diantaranya pertama adalah barcode di barcode itu adalah garis-garis lurus tegak terdiri dari kecil dari tebal tipis kalian harus tahu juga kemudian yang kedua adalah dimensi yang terbaca tulisan Hino secara jelas nanti saya akan tunjukkan juga dari dimensi itu dan yang ketiga terdapat tanda air hujan pada tulisan Hino motor LTD kalian juga bisa lihat juga di logo labelnya tapi saya akan tunjukkan juga mengenai tiga label tersebut yang merupakan standar asli genuine part dari Jepang oke yang pertama adalah barcode ini kalian harus tahu namanya barcode itu apa jadi barcode ini ini adalah garis-garis lurus tegak dia tebal ada yang dia tidak tebal namun rata di sini barcode sangat berperan penting dari tiga komponen tersebut jadi kita harus tahu bahwasannya barcode ini memang mempunyai arti kemudian yang kedua adalah tiga dimensi yang terbaca tulisan Hino secara jelas kalian bisa lihat di sini ada di bawah satu SPZ 20 atau lebih jelasnya lagi dia berwarna agak ke hubungan di sini tulisannya Hino namun dia berjenis tiga dimensi kalau kita zoom secara detail menggunakan alat jadi tiga dimensi tulisan itu terdiri kata Hino 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 sangat luar biasa sekali untuk standarisasi dari label jepang ini dan juga saya ingin kasih tahu juga bahwasannya jika dia produk dari Jepang maka maka ada produk juga dari Indonesia nya diberikan label juga namun disini ini dijelaskan bahwa diimport oleh TT Hino Motor Sales Indonesia lihat di bawah dari label jepang kemudian di bawahnya adalah label Indonesia kalian bisa lihat kan di bawahnya diantaranya diimport oleh TT Hino Hino Motor Sales Indonesia kemudian yang ketiga terdapat tanda air hujan pada tulisan Hino motor dalam koma ltd jadi kalian harus lihat disitu secara detail dari tiga ini terdapat tanda air hujan yang lihat di dalam tulisan peti kereta ada titik-titik air hujan kalau kita menggunakan alat detektor oke guys itu adalah penjelasan mengenai speedpad Hino asli Jepang kalian sudah tahu bahwasannya satu dia memiliki barcode setiap PN nya dan kedua adalah tulisan Hino yang yang berbentuk tiga dimensi dan yang ketiga adalah tulisan Hino motor ltd yang memiliki titik-titik hujan di setiap tulisan Oke inilah alatnya jadi kalian harus tahu ini isi dari yang saya review cukup awek kualitasnya bandel dan tahan lama nah jadi ini alatnya namanya adalah sil oli buat mobil truk kategori tiga atau orang bilang sih lohan dan atau kata orang bilang sih ranger juga jadi banyak julukan dari mobil kategori tiga ini thank you guys semoga video yang saya berikan bermanfaat buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe like comment dan share nanti tunggu lagi video-video review saya selanjutnya thanks for watching terima kasih terima kasih terima kasih